Viral pemuda di Sukabumi sukarela bersihkan WC dan tempat wudhu masjid, ternyata ini profesinya. Sebuah video yang memperlihatkan momen seorang pemuda sukarela bersih-bersih tempat wudhu masjid, viral di media sosial. Diketahui sosok pemuda tersebut adalah cecep yang berasal dari Sukabumi. Ia ternyata berkeliling mencari tempat-tempat wudhu dan WC di masjid yang kotor dan tak terawat. Melalui akun miliknya di Instagram dan TikTok Liner Masjid, cecep memperlihatkan dirinya tengah bersih-bersih di masjid. Ternyata aksi cecep itu pun menuai pujian warganet dan ada yang mengaku ingin berdonasi. Semua aksinya itu dia lakukan sebagai inisiatif untuk memberikan kebaikan di lingkungannya. Belakangan ini terungkap sosok cecep dan profesinya yang kini jadi sorotan. Diketahui cecep memiliki nama lengkap Muhammad Cecep Abdullah. Dilansir dari Instagram Dysitfi Indonesia, cecep merupakan pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini cecep berusia 25 tahun. Ternyata aksi sukarela cecep bersih-bersih sudah menjadi kebiasaannya sejak remaja. Hingga ia dikenal sangat peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar, termasuk masjid. Cecep mengaku kegiatan bersih-bersih tersebut sudah ia lakukan sejak berusia 14 tahun. Namun, baru kali ini cecep mengunggah aksinya di media sosial. Ia memiliki akun media sosial Instagram dan TikTok Cleaner Masjid. Tak disangka aksi sukarela-nya membersihkan tempat wudhu masjid itu menuai pujian hingga viral di media sosial. Terpantau, cecep baru mengunggah aksinya itu baru 6 hari yang lalu, atau Sabtu, 4 Mei 2024. Cecep mengunggah kegiatannya membersihkan tempat wudhu di masjid ke dalam beberapa part video. Setiap videonya sudah ditonton jutaan penayangan. Bahkan salah satu videonya sudah ditonton lebih dari 45 juta penayangan di TikTok. Di bio Instagramnya, cecep menyematkan sebutan sebagai pemuda rawat masjid. Tak hanya itu, cecep mengajak pengikutnya bagi yang ingin bergabung melakukan kegiatan yang sama dengannya. Ia menyebut aksinya itu sebagai belomba-lomba dalam kebaikan.